Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Sedikitnya 200 lansia dari Jakarta dan sekitarnya menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Husa dan Jakarta Pusat. Vaksinasi dipantau langsung oleh Menko Perekonomian Air Langga Hartarto. Vaksinasi digelar dalam peluncuran vaksinasi untuk lansia dengan program jemput bola. Kementerian Kesehatan dan Komunitas Indonesia Lawan Libas COVID-19 atau Kill COVID-19 mengelar peluncuran vaksinasi untuk lansia dengan program jemput bola. Ketua Kill COVID-19 Ardata Ongkosaputra menjelaskan, Komunitas akan menyediakan 100 bus yang siap untuk mengantar jemput para lansia untuk mendapatkan vaksin. Ditargetkan, 27 juta jiwa lansia dapat divaksinasi dengan adanya program jemput bola. Kurang lebih ada 10 ribu orang yang kita terjun di lapangan. Untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Terutama kalau masalah vaksin, itu adalah bagaimana caranya supaya orang tidak takut divaksin. Karena kalau vaksin sendiri tidak terlalu masalah. Tapi ketakutan tidak divaksin ini merembet. Jadi dari mulut ke mulut mereka membuat suatu statement sehingga orang yang mau divaksin itu takut. Nah, salah satu cara yang kita pakai adalah melalui keluarga. Jadi kekeluargaan. Jadi melalui rumah tangga, ya kita approach orang terdekat supaya mau. Jemput bola kan mendekati kepada Panti Wireda, Panti Jomko. Sehingga ini membuat vaksinasi ini lebih intensif lagi. Dan memang karena kita ketahui bahwa para lansia ini rentan terhadap COVID-19, maka jemput bola ini menjadi program yang baik dan diapresiasi oleh pemerintah.